Pada perayaan Wisuda Sekopercinta Selasa yang lalu, acara menghadirkan launching buku yang merupakan kolaborasi antara Atalia Praradya dan Umi Nerimawati. Berikut informasinya. Pada perayaan Wisuda Sekopercinta Selasa yang lalu, acara tersebut nampaknya menghadirkan launching buku Women Leadership in Technopreneurship yang merupakan kolaborasi dari Umi Nerimawati dan Atalia Praradya. Dengan launchingnya buku ini, diharapkan para perempuan Jawa Barat bisa semakin sukses dan mampu memberikan inspirasi melalui tulisannya. Kan kalau sekolah perempuan capek impian dan cita-cita ini informal, kemudian ibu inginnya bergeser lah. Jadi informal, kebetulan beliau kemarin sudah jadi dokter, juga sebagai dosen, jadi meluncurkan Women Leadership in Technopreneurship. Nah itu kan bicara juga pada akhirnya yang disampaikan doksis tadi, perempuan di Jawa Barat itu harus berdaya bahagia juara, sehingga menopang ketahanan ekonomi keluarga. Nah dengan buku itu, insya Allah dibaca dengan teliti, dengan seksama akan lahir. Kebetulan kalau saya kan di Unicom, jadi teknoplanernya hadir, kemudian ibu Atalia adalah dari gendernya, Leadership Women. Jadi kita harapkan sebetulnya dengan ada Nyewi Sudasko Percinta, lalu launching buku tadi Prof Umi dan juga Dr. Atalia, ini akan menjadi inspirasi bagi perempuan lain juga untuk ikut menulis. Karena tadi kalau kita hanya ngomong, itu kan terekamnya tidak lama, tetapi kalau dalam bentuk tulisan, itu merupakan sesuatu yang bisa dibaca sampai kapanpun. Jadi ini untuk menggugah bahwa perempuan, tentu saja tadi diberikan berbagai penghargaan ya, ada perempuan hebat, inspiratif, dan lain sebagainya. Dan ini supaya menjadi inspirasi untuk kita semua. Ya, jadi ini adalah Wisuda Soekopar Cinta tahun keempat ya, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Ini tahun keempat, di mana memang persiapan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari gitu ya, karena memang biasanya kita itu melaksanakan Wisuda pada saat hari ibu, tanggal 22. Tetapi karena kemarin hari ibunya puncaknya diselenggarakan di Bengkulu, sehingga akhirnya kita memilih untuk di tanggal 27 Desember ini. Persiapan tentu saja, ini kolaborasi yang luar biasa antara DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, selaku pengampu program Soekopar Cinta, lalu Ketua Umum Soekopar Cinta tentu saja, Ibu Atalia. Lalu dibantu oleh Dispora, ini Atunon Pakadis, lalu Diskom Info, lalu juga Biro Adpim, dan juga Biro Umum dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini semua undangan dari 27 kabupaten kota, semua lulusannya Wisudawatinya 100 per kabupaten kota, dan ada 1.400 yang adalah profesional, dan juga tamu-tamu undangan. Jadi hari ini kita berkumpul di 3.000 orang di sini, dan Alhamdulillah berkat kolaborasi dari semua pihak, maka kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Jadi program ini adalah Sekopar Cinta atau Sekolah Perempuan Capek Impian dan Cita-Cita adalah satu sekolah informal untuk perempuan di Jawa Barat, yang memang kita selenggarakan untuk memperkuat atau apa namanya ya, menjadi meningkatkan kompetensi perempuan di Jawa Barat, terutama dalam keterampilan atau skill dasar. Misalnya untuk kesehatan, pendidikan, komunikasi, etika dan etiket, lalu juga bagaimana kita juga melatih perempuan dalam kepimpinan, literasi digital, mental, kesehatan, dan mitigasi bencana. Nah jadi kita harapkan, tadi juga sudah ada ikrar ya, ikrar para perempuan Sekopar Cinta ada 7 poin, di situ ada misalnya tidak menikahkan anak sebelum 19 tahun dan lain sebagainya, maka kita harapkan perempuan Jawa Barat ini akan menjadi perempuan yang berdaya, bahagia, dan juara. Wah, untuk seluruh Wisudawati Sekopar Cinta di Jawa Barat tahun ini, tahun 2022, pertama saya ucapkan selamat Wilujeng, pokoknya jadilah perempuan Jawa Barat yang berdaya, bahagia, dan juara. Yang kedua juga menjadi inspirasi bagi keluarga dan masyarakat di sekitar, dan yang ketiga jangan lupa tadi ikrar yang tujuhnya itu kita jaga bersama-sama supaya bagaimana meningkatkan indeks pemberdayaan gender dan indeks pendaya gunaan gender di Jawa Barat juga bisa meningkat. Sekali lagi selamat ya, sudah lulus dalam Sekopar Cinta modul dasar, tematik, dan juga vokasional. Mudah-mudahan menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Kan tadi dibuntuk alumni ya, jadi perkuat alumni Sekopar Cinta, karena melalui alumni Sekopar Cinta ini, insya Allah Sekopar Cinta sampai kapanpun tidak akan pernah hukus ya, karena punya alumni, terus membangun-membangun tadi tercipta perempuan Jawa Barat yang berdaya, bahagia, juara selamat teman-teman yang sudah disini. Terima kasih telah menonton!